Hmm, oke jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Otonari no Tenshi Sama Animenya dari si Mahiru yang katanya itu mirip Sayu gitu Nah jadi preview screenshot-an untuk episode keduanya itu baru saja keluar ya Dimana nantinya kita akan melihat Amane yang bakalan bertemu sama si Mahiru Selepas pulang sekolah Nah Amane menemukan Mahiru itu dalam keadaan yang kacau banget Karena memang pada saat itu Mahiru itu baru saja menolong seekor kucing yang sedang tersangkut Dan akibat hal tersebut kakinya dari si Mahiru itu mengalami yang namanya itu luka Nah Amane yang menyadari hal tersebut itu langsung memberikan pertolongan pertamanya Meminjamkan jaketnya dan meminjamkan pundaknya juga gitu kan Untuk menggendong si Mahiru ini itu sampai ke rumahnya Nah Amane juga mengatakan untuk tidak banyak bergerak dulu dan tidak perlu memasak untuknya gitu kan Sampai kakinya dari si Mahiru ini tuh sembuh total gitu Dan setelah berjalan beberapa hari Mahiru yang ingin membalas budi tersebut Akhirnya tuh meminta kepada Amane untuk mengizinkannya Agar bisa membuatkan makan malam di rumahnya si Amane Nah Mahiru melakukan hal tersebut itu sebagai bentuk balas budi Tentang apa yang sudah Amane lakukan kepada dirinya Nah disini juga nantinya Amane bakalan mengetahui kalau Mahiru tuh Ya akan segera berulang tahun Dan Amane tuh ya canggung banget gitu kan Untuk yang namanya tuh memberikan hadiah apa yang cocok untuk si Mahiru Ya Amane yang nantinya tuh bakalan nanyain kepada si Mahiru Tentang hadiah apa yang dia inginkan Yang dibalas sama si Mahiru ya Kalau dia tuh pengen yang namanya tuh satu buah batu asah Sebagai alat tambahan untuk memasak gitu Nah Amane nih tambah bingung gitu kan Dan ya akhirnya dia saking bingungnya tuh Akhirnya nanya tuh kepada si Itsuki dan juga Chitose gitu kan Temen sekolahnya sebagai referensi lah bagaimana nantinya hadiah yang akan dia berikan kepada si Mahiru itu sendiri Nah nantinya si Itsuki dan Chitose bakalan memberikan saran bahwa Harusnya Amane tuh memberikan hadiah kepada orang yang ingin dia berikan hadiah tuh Ya hadiah yang berguna lah bagi orang tersebut gitu kan Nah disini tuh si Amane tuh belum menceritakan mengenai Mahiru kepada si Itsuki dan si Chitose gitu Nah nantinya Chitose akan menawarkan untuk memberikan hadiah Ya sesuai dengan kebutuhan orang yang bakalan dikasih sama si Amane itu sendiri gitu kan Namun ternyata Amane itu malah memberikan hadiah lebih kepada si Mahiru Ya hadiah tambahan tersebut itu adalah satu buah boneka beruang Dimana hadiah tersebut itu akan Mahiru jaga dengan sangat baik gitu Ya jadi episode 2 bakalan ada gula lagi disini Nah episode keduanya itu sendiri akan mulai kembali tayang ya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 mendatang Tepatnya itu pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Nontonnya dimana tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation Karena nonton animenya Mahiru di aplikasi Beastation itu ya gratis gitu Dan ya itu sanyalah dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Jani Sampai jumpa di video kali ini